oke kembali lagi dengan kapasitor test nah di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara membuat telegram boot agar bisa telegram bootnya kita gunakan untuk mengontrol suatu rangkat output yang bisa dikontrol menggunakan nodemcu isp32 ataupun nodemcu isp8266 nah untuk langkah yang pertama teman-teman langsung buka saja untuk telegramnya kemudian setelah telegramnya terbuka seperti ini teman-teman tinggal pilih tombol search yang ada di pojok kanan atas lalu ketikkan boot folder nah ini sebenarnya saya sudah ada ini boot folder sudah saya buka jadi tulisannya itu seperti ini bot folder dan disini pastikan sudah ada verifinya jadi sudah tidak terverify di alat telegram tinggal dibuka diklik lalu kita tinggal mulai nanti kita mendapatkan beberapa macam komen-komen yang bisa kita gunakan nah lalu komennya akan kita gunakan di sini adalah membuat boot baru berarti komen yang perlu kita gunakan atau new boot ini ya karena kita harus membuat telegram boot yang baru tinggal kita klik saja di gareng new boot pastikan yang diklik tuh gareng new boot ya nah dia akan otomatis mengirimkan pesan gareng new boot nah nanti dia akan dapat balasan seperti ini kita tinggal masukkan nama yang ingin kita buat atau kita jadikan telegram bootnya misalkan disini saya ingin beri nama kapasitor lalu saya enter nah kita disuruh memberikan tulisan nama kita itu tulisan bot atau underscores bot jadi kita harus beri akhiran seperti yang diperintahkan jadi tinggal tuliskan saja misalkan disini saya beri kapasitor underscore boot lalu tinggal di enter nah kalau misalkan sudah ada kita tinggal cari alternatif lain misalkan kapasitor bot bot nah kalau misalkan masih masih saja sudah ada nama yang menggunakan nama ini kita gunakan nama yang lain misalkan kapasitor kita tambahkan te bot nah akhirnya berhasil ya jadi saya beri tambahan kapasitor te bot nah kalau misalkan teman-teman mengalami masalah seperti ini bisa lakukan dengan cara seperti ini tadi ya kapasitor te bot nah karena namanya yang sama nah yang perlu teman-teman perhatikan disini ada kode api yang nantinya akan kita gunakan di program arduino nya jadi kode apinya ini teman-teman copy lalu teman-teman pindahkan di notepad di komputer kalian ya Nah untuk membuka telegram boot yang sudah kita buat kita tinggal klik saja kliknya ini Hai Nah untuk membuka telegram boot yang sudah kita buat kita tinggal klik saja link yang ada disini nanti kita akan diarahkan ke telegram boot yang sudah kita buat Nah untuk telegram bootnya sudah selesai kita buat sekarang kita buat untuk id boot nah id boot tinggal tuliskan search disini id boot ini fungsinya untuk mengetahui ID yang digunakan di telegram HP kita nah kalau misalkan ada pilihan tiga ini pilih yang ada gambar sidik jarinya ini nah kita tinggal pilih mulai dari mulai ini kita tinggal masukkan atau get ID ini ya Nah nanti kita akan mendapatkan ID dari telegram kita yang akan kita gunakan untuk mendapatkan pilihan pesan dari ISP32 atau ISP8266 nya Nah itu fungsi dari chat ID disini atau ID boot disini ini nanti juga sama ID boot yang didapatkan ini tinggal kita masukkan di programnya nanti ya Nah selanjutnya kita akan masuk ke program Arduino nya ya nah angka yang pertama kita harus install dulu untuk library yang diperlukan library yang diperlukan pertama yaitu universal telegram boot tinggal klik saja library manager lalu ketikkan universal telegram boot nanti dia akan muncul sendiri nah ini sudah muncul pilih universal telegram boot by Brian Love ini nah kemudian tinggal di install saja nah kalau tandanya berhasil sudah terinstall nanti disini pasti ada tulisannya library installer dan disini sudah ada tanda install ya ini karena saya sudah install untuk library dari universal telegram bootnya kemudian yang kedua yang kita perlukan yaitu Arduino JSON ya Arduino JSON nya ada beberapa macam nah ini yang saya gunakan ini yang by Benoit Bencon nah tinggal di install saja kalau misalkan sudah sekarang kita tinggal pilih file lalu example karena disini sudah ada contoh dari universal telegram bootnya disini pun juga sudah ada pilihan mau menggunakan ISP32 atau ISP8266 nodemjo nya yang pasti untuk sintaknya berbeda ya untuk nodemjo ISP32 dengan nodemjo ISP8266 makanya disini diberikan dua macam pilihan yang berbeda nah misalkan disini saya ingin menggunakan flashlight ini saya maximize terlebih dahulu nah nanti teman-teman tinggal masukkan saja untuk SSID passwordnya dari wifi nya itu apa lalu teman-teman masukkan boot father atau boot token yang sudah didapatkan dari boot boot father tadi ya ini untuk boot token atau boot father yang sudah didapatkan tadi sudah saya copykan saya pindah di notepad tinggal kita ctrl-c lalu ctrl-v lalu bagaimana untuk chat id-nya chat id-nya ini kita tinggal define saja disini daring define chat id nah daring define chat id tinggal kita masukkan untuk chat id yang sudah kita dapatkan sebelumnya nah ini tinggal titik 2 diatas tinggal kita pastikan nah sudah selesai jadi untuk cara memasukkan boot token chat id-nya seperti ini ya mungkin bagi teman-teman yang mendapatkan program dari internet internet atau mendapatkan dari sumber lain disini biasanya sudah setia untuk pilihan define chat id jadi teman-teman tidak perlu menambahkan define chat id teman-teman tinggal masukkan saja atau ganti saja id yang sudah didapatkan ya nah jadi seperti itu dan kalau misalkan sudah disetting semua kita tinggal upload untuk programnya dan tinggal dicoba nah jadi cukup gampang untuk membuat telegram boot untuk mengontrol atau memberikan notifikasi yang bisa memudahkan kita untuk penggunaan IoT karena di zaman sekarang semua peralatan hampir menggunakan IoT untuk penggunaannya jadi memudahkan kita untuk memonitoring dan mengontrol seluruh peralatan yang ada di rumah kita ya teman-teman nah jadi cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kapasito.net